Intro Rapat Koordinasi Terkait Survei Penilaian Integritas, Monitoring Center for Prevention, dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara digelar Inspektorat Kabupaten Kapuas. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas yang dipimpin langsung penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy. Erlin Hardy mengatakan khususnya Pemkap Kapuas bagaimana untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan KPK, memperbaiki menyeluruh terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Khususnya untuk ASN yang ada di Kabupaten Kapuas ini diharapkan bisa mencermati terkait dengan MCP dan SPI. Karena SPI ini melibatkan seluruh pegawai ASN yang ada di Kabupaten Kapuas, kata Erlin Hardy. Lanjut. Erlin Hardy menuturkan tentunya ini memerlukan tingkat pemahaman. Tingkat gerak bersama sehingga nanti bisa diharapkan hasil yang maksimal untuk pencapaian standar penilaian internal di OPD masing-masing di lingkup Kabupaten Kapuas. Sementara Kepala Inspektorat Heribowo menambahkan rapor pada hari ini terkait dengan SPI, yaitu Survei Penilaian Integritas. Jadi pegawai kita ini kuesioner yang diberikan nanti untuk dijawab itu ada internal, eksternal, dan ekspert. Internal itu pegawai sendiri. Sedangkan eksternal itu pegawai luar yaitu lembaga penegak hukum dan sebagainya. Kemudian ekspert bisa dari ombudsman. BPK. BPKP itu yang nantinya diminta untuk menilai langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Kapuas. Bebar Heribowo. Alhamdulillah beberapa tahun ini LHKPN kita termasuk Kabupaten yang lapor tercepat, jadi pejabatnya semua termasuk taat dalam LHKPN. Dan tahun ini ada penambahan LHKPN camat dan pimpinan puskesmas pungkasnya. Agus Banua TV Kabupaten Kapuas melaporkan.